ih, ufo dari indonesia, aku mikir gitu kan, aku beli pas buka lah, kok kecil hah, hot carbo rasa carbonara gas what's up guys, welcome back to our channel kali ini kita bakal nge-review 5 mie yang, apa namanya, diproduksi dari perusahaan Nisin Nisin itu kayak Jepangan gitu jadi mereka punya berbagai macam mie dan ini dari Jepang dan kita mau review mereka dan nanti kita akan read them from best to worst dan kita juga ingin menceritakan sedikit tentang culture shock kita berdua waktu kita di Jepang gitu ya karena saya suka Jepang, saya akan nanya banyak pertanyaan ke mereka oke, jadi di part kali ini tuh, adalah culture shocknya dari diri saya dulu kayak 5 poin, nanti di part berikutnya ada culture shocknya dari ramen gitu, oke jadi kita kayak makan-makan-makan dulu habis itu kita read them from best to worst dan kita, gitu ya oke, yang pertama tuh kita ada yakisoba yakisoba ramen yakisoba ramen, yang ini dari Nisin, Nisin, Nisin oke, silahkan yakisoba ramen oke, kita mulai dulu dari yakisoba ramen yang ini ya ini bisa dibeli semua di Indomaret Kom oke, silahkan duluan yakisoba ramen yakisoba tuh mie goreng baru mau nanya part ini mie nya mie nya ya emang yang biasa mie yakisoba tuh begini bentuknya lurus-lurus gini gak keriting gak keriting iya, kalau mie gorengnya Indonesia tuh kan keriting gitu kan nah, curly kalau ini kan kayak mari dicoba itadakimasu taruh, tungguin dia nyumur woi woi yuk itadakimasu hmm ini aku suka dong ada hin-hin pedasnya tapi kayak rasanya tuh kayak monotone gitu loh kayak bad shit ini rasanya sudah di Indonesianisasi hmm udah rasa micin nih soalnya kalo yakisoba yang asli di jepang kayak agak ambar ya ambar ya lebih ambar ini lebih micin kayak ada pernah ngerebut sayur sama mie kan ya kayak gitu dah rata-rata raka ya kenak-kenak sayurnya juga oke ini kayak mie kita tuh bumbunya dikit mie kita? mie kita banyak bumbunya bro indomie tuh banyak bumbunya dan lebih kaya rasanya mie sedap juga banyak ini lebih kayak kecap dan agak asin udah gitu oke berikutnya kita masih lanjut kayak kisoba ya ini dah UFO UFO ya UFO jadi UFO ini ada di jepang dan aku nemuin beberapa perbedaan sih kalo yang di jepang itu kayak gede-gede gitu mie nya ini tuh mie nya lebih kaya mie pop mie yaa lebih kecil soalnya dia waktu aku buka kan aku waktu ini di Osaka pulang ke Indonesia itu kan nemuin nih ih UFO di Indonesia aku mikir gitu kan aku beli pas buka lah kok kecil gitu oke ini terikmas terikmas hmm rasanya sama ada beberapa perbedaan rasa bumbunya sih ini ada sama hmm emang kalo mie nya tuh kayak lebih oh pop mie gitu langsung di otakku hmm mie nya mie pop mie banget hmm dan pedes ya disclaimer ini pedes agak banget pedesnya hmm terus ya again Indonesianisasi nih iya kalo di jepang udah gak mungkin banget yang pedes kayak gini boleh impossible oke berikutnya kita ada Geki Kara yang ini Geki Kara Ramen karai itu apa ya pedes oh karai kanjinya juga kanji karai oke silahkan lihat dari warna juga ini dia mie nya keriting enggak lurus juga enggak tebal tapi tebal hmm oh gimana minyak kayak samyang ya oh iya ya 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 nah perlaki mas ada kayak jino ya karbonara oh ah hot carbo rasa karbonara pedas ah aku doyam ini enak kenapa pedes pedes sekali sih pedesan yang itu perutku ah apa gara-gara aku makan ini dulu terus makan ini dulu mungkin bisa jadi kedabel aku flavor wise lebih suka ini enak mie nya sih sebenernya aku lebih suka mie itu ya tekstur mie nya hmm tapi rasanya aku lebih suka ini coba coba pedes no enak 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 rasanya kayak kayak kalau kalian makan spaghetti karbonara hmm tapi samyang mie nya tapi pakai mie samyang oke tori kara tori kara ramen dari ayam pedas oh tori itu pedes ayam oh pantes terus ada saya dulu waktu kecil main game ada kata tori itu ayam apa ya ini hmm dibilang creamy juga enggak dibilang enggak creamy tapi agak creamy ini apa ini namanya tori kara tori kara kaldu ayam ala jepang wow usuy rasanya tipis apaan usuy usuy tipis-tipis gitu rasanya rasanya kayak nanggung sih menurut iya nanggung tapi mie jepang itu banyak gitu enggak sih hahaha tapi lagi ini indonesianisasi nih udah rasa mie cinnya berasa kalau mie jepang enggak se-strong mie indonesia ya lebih jauh mie sedap mie indomie itu lebih strong ya berarti kalau waktu kalian disana kalian rindu mie sedap kan mie goreng itu ada namanya jupiter planet nah kalau di Osaka tia jual indomie itu 300 yen wuh kayak pasti kebeli banget walaupun 10 ribu di jepang indomie itu 10 ribu lah tuh 10 ribu satunya 10 ribu ini sih masih biasa ya terakhir ada udah 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 mie nya tipis-tipis lurus dan rasanya tuh kayak kayak makan indomie tapi pakai mayonis kayaknya ya iya hahaha yuk petes-petes aja bro hahaha nah kuah yuk nah ini kok mirip sinramyun enggak kok mirip sinramyun enggak kok mirip sinramyun dikit ada kesamaan kayak sinramyun mirip indomie mie keriting itu oh iya tapi yang itu ya bener ya bahkan dari dari mie nya dari rasa kuahnya juga mirip indomie keriting itu sih yang kayak ya udah itu aja diganti kulit hahaha ganti bungkus ya ini mah kayak mie indonesia iya pfff busee oke nah kalau anda ya kan kita udah coba semua nih yuk kalau kalian lebih suka yang mana kalau aku jujur ini satu yang yang ini yang pertama iya yang pertama aku berurut deh kayaknya oh ya iya kalau aku berurutnya makin kesini makin gak suka iya ini enggak ini kayak indomie nya jadi kayak gak ada rasa jepangnya gitu loh ada cuma gak begitu sih kalau menurutku aku yang pertama itu tuh yang pedes oh carbonara ini ini carbonara ini enggak bukan ini iya tapi creamy tapi enggak tapi enak iya tapi enak rasanya jadi gak terlalu berat tapi juga enggak hambar iya bener nah terus mie nya juga enggak yang kayak bikin begah gitu loh iya tipis-tipis tuh kedua yang itu yang carbonara terus ketiga iya ufo enggak apa ini ketiga kayaknya ini deh oh justru ya karena aku ada indomie ya ini bener empat terus ini oh ufo terakhir ya iya anda ini sih enak wow ya kalian bisa bagi dua nanti itu nomor dua yang ini ya ini nomor tiga yaki kara kuah itu ini iya nomor empat tori kara dan ufo entah kenapa ufo ini agak gimana itu indomie banget gitu ya iya 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 yah jadi kita akan habisin ini sekarang sambil kita bahas-bahas tentang culture shock oke punya pengalaman setahun tinggal di jepang ya kalian bisa sambil makan ramen iya jadi saya akan ngasih tau dulu 5 poin yang membuat saya lumayan shock waktu saya pertama kali di jepang itu yang pertama itu adalah biaya cukur rambut di jepang mahal so relate dengan anda iya apalagi cewek kan kayak salon lu mahal banget oh cukur rambut cowok ya sama-sama mahal ya iya iya jadi kalo di indonesia tuh kayak bisa bayar 20 ribu kayaknya atau 15 ribu paling mahal ya di bali 25-15 ya untuk cowok untuk cowok iya iya tapi yang bikin anehnya juga tuh ya dia kan mau nyukur rambut nih tapi dia gak nge-megang kepala gitu loh kayak gak diarahin gini set kita gitu ya kalo orang jepang tuh kayak bener-bener guntingnya doang gitu sama sisir gunting gitu aku kayak ini kepala kok kok gak dipegang ya gak diarahin gitu gitu jadi kalo kita memang gini dia yang menentuin dirinya sendiri gitu loh oh iya tapi tapi ya mungkin karena mereka disana lebih ke eh hormati benar-benar mau hormati ya i don't know mungkin ya oke yang berikutnya adalah terlalu banyak pake uang koin hah tapi kan ada vending machine buat uang kertasan ada ada cuma uang koinnya tuh kayak too much gitu loh aku pernah dompetku tuh kayak kembung gitu sama uang koin banget belanja apa 5 ribu yen kan terus waktu dikembalikan tuh kayak koin banget gitu di Indonesia kan koin tuh cuma 500 ribu di Jepang tuh kayak banyak banget koinnya oh pantes kayak ada 50, 10, 100 gitu ya aduh 500 kalian pernah liat gak di film Jepang kartu ibu-ibu spesial dompetnya buat yang iya iya buat koin itu aja dan yang mereka tuh pake kartu tuh jarang gitu loh selalu cash gitu jadi kayak uang koinnya tuh kayak too much buatku ya ada 1, 5, 10, 50, 100 sama 500 sama 500 yes kurang yang seribu aja dibuat lagi koin yang berikutnya itu adalah anak kecil di Jepang itu terlalu gampang paranoid paranoid jadi ini ceritaku ya jadi aku waktu ini jogging sama temenku dari Perancis jogging berdua kan nah tiba-tiba kan di taman itu ada anak kecil main bola nih ya bolanya tuh ngarah ke aku aku tendal nih bolanya kayak ngembalikan kalau dibalikan biasa gitu ya bolanya tak tendal nih, tak kembalikan mereka pulang dong lho bolanya ditinggal sumpah anak-anak umur anak-anak bocil gitu SD gitu lho gak tau kok kayak kenapa terus temenku yang di Perancis tuh kayak dari jauh dia kan kenapa dengan mereka terus kayak ada waktu ini dia mau nyebrang terus temenku yang dari ada dari Kanada temenku lupa dia kayak let's go kids come on come on there is no car gitu kan dia kayak bengong gitu aja terus kayak ditunggu kayaknya kita pergi baru dia nyebrang gitu loh kayak i don't know why gitu mereka takut orang asing mungkin iya menurutku sih itu karena dia udah dididiknya kayak sangat berhati-hati sama orang asing kalau anda punya gak pengalaman yang anak kecil paranoid itu? enggak sih kalau anak kecil paranoid sih enggak cuma kayak anak kecilnya dewasa-dewasa oh mandiri maksudnya? ee iya sih kayak anak TK nih anak SD lah ya nggak TK-TK banget itu mereka berangkat sekolah sendiri jalan kaki oh iya terus aku kayak i cannot relate gitu ya anak TK ini kayak mereka berangkat sekolah yang kasa gede-gede banget tuh ya iya jadi mereka tuh kayak sekolahnya tuh kan satu daerah tuh udah ditentuin sekolahnya dimana-mana aja kan jadi mereka berangkat nanti kayak ada meeting point-nya gitu iya bener ntar dari situ berangkat bareng sama temen-temennya over group gitu iya cuma ya itu kayak kita kan waktu ini aku sebagai orang Indonesia ya yang dimana kita kalo ketemu orang tuh nyapain loh kayak gue bilang konichiwa gitu mereka kayak gitu takut gitu tapi buat somehow ada yang kayak konichiwa gitu tapi kayak pemalu gitu kayak menurutku itu paranoid tapi kalo bukan paranoid sorry ya self-service di department store dan restoran ini pasti relate juga sih sama dia kayak untuk pertama kalinya di department store waktu aku belanja di jepang tuh kayak waktu belanja nih selesai belanja lu barangku gak dimasukin nih kayak gini tapi ada orang ada dia cuma ngasirin aja lu terus kayak lu barangku enggak nih gitu gak dimasukin karena kebiasaan aku di Indonesia ya sorry ya kan dimasukin kan kebiasaan dimanja gitu terus kayak mereka tuh kayak barangnya tuh dibawa ke satu tempat di tempat udah masukin lagi masukin lagi kayak sederet gitu isunya orang masukin barang semua gitu loh oke iya jadi kayak oh berarti aku emang harus terbiasa aja dengan ini gitu gue mikir ini kayak kita barang-barang kita dimasukin lagi ke keranjam iya ke keranjam dan jatuh terus dikasih langsung resep iya cuma dihitung harganya aja iya dan juga ada yang kayak apa namanya kita bahkan kita ngitungnya aja sendiri iya jadi kayak mesin gitu kita kayak nge-scan sendiri gitu bayar masukin uang sendiri gitu ngambil susu masukin barang lagi sendiri gitu ada di Osaka udah gak ada kakirnya sama sekali tapi by the way kalian bawa barang di sana masih pakai plastik atau ada masih pakai kalau aku masih oke ini yang aku buat syok banget ya waktu aku di kampus pertama kali ini mereka kan gak punya pohon kelapa ya ha gak punya pohon kelapa nih orang Jepang iya orang Jepang gak punya pohon kelapa di Jepang gak ada nah di Jepang? iya setidaknya temanku di Jepang bilang dia digini dah pernah ke pantainya gak ada pohon kelapa maaf Okinawa ada deh eh mungkin di Okinawa ya oke jadi tukang sapunya di kampusku di Momo Yamato pakai mesin tube lu yang dipakai meskik kuat terus yang gitu tuh aku kayak lucu ganti gini caranya orang lu nge-nyapu ya gitu kalau itu sejujurnya aku udah sering lihat sebelum ke Jepang di Indonesia? enggak di mana-mana di mana-mana kayak itu udah gak aneh buat aku kalau itu kalau aku masih kayak ih lucu caranya nyapu terus kayak kan ada apa jalan tuh kayak kayak paping dulu kayak bata-bata tuh itu disemprot pakai air jadi kayak dari warna batanya tuh warna buram jadi warna yang bata merah gitu sama di Indonesia juga kan nyiram-nyiramin jalanan nyiram-nyiramin itu pribadi nah tapi itu kan biar ngilangin debu ini kayak ganti warnanya banget gitu oh ganti warnanya ya itu aja sih yang membuat saya sedikit shock waktu saya pernah tinggal di Jepang oke oke ya ramen-ramen kita juga sudah habis ya sudah lupanya tuh enggak sih belum mau oh belum belum jadi mungkin dari kalian ada yang sudah pernah ke Jepang yang mungkin punya kesamaan apa namanya culture shock sama seperti ku silahkan komen di bawah like komen dan subscribe juga komen juga mie yang mana kalian suka urutannya oke terakhir 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 terakhir